ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kulapan tiga kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis kuintansi ya nah kuintansi adalah bukti dari pembayaran ya untuk sebuah transaksi jual beli nah biasanya kalau jual beli ada bukti pembayarannya telah dibayarkan nah itu itu pakai kuintansi yang diberikan dari penjual ke pembeli ya setelah uangnya diterima Oke kali ini langsung aja kita nah model kuintansi ini bisa dibeli di toko-toko ya toko-toko fotokopi punya jual ya beberapa lembar nah ini contoh kuintansi ini ini ya nah ini ada nomor ya paling atas ada nomor telah diterima nah ini telah diterima dari pembeli ya biasanya ditulis semisal pembelinya adalah payjo telah diterima dari payjo sejumlah ini terbilang ya katakanlah 500 ribu rupiah ya 500 ribu rupiah ditulis huruf ya bukan angka tapi abjadnya terbilang 500 ribu rupiah 500 ribu rupiah untuk pembayaran katakanlah pembelian TV satu buah televisi merek merek mereknya apa ukuran berapa in tuh disini ditulis tanggal tanggal sama tempat katakanlah Surabaya Surabaya 20 Januari tahun 2021 nah yang 500 ribu tadi yang disini ditulis angka disini ya rp500 yang 500.00.00,9 tanda tangan yang menerima uang ya bisa juga dikasih saksi ya nah ini tanda tangannya di atas materai ya ini tahun 2021 materai minimal 10.000 ya bisa 9.000 jadi 6.000 ditempel 6.000 ini kasih 3.000 ditempel tanda tangan yang menerima uang ada saksi juga juga bisa untuk menguatkan bahwa telah terjadi jual beli ya televisi mungkin demikian informasi bagaimana cara membuat pintansi ya dan bentuk pintansi semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa share komen subscribe channel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih